Organisasi sayap Partai Gerindra yaitu Tani Merdeka mendukung sosok Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024. Ketua Umum DPP Tani Merdeka Don Muzakir mengatakan, usulan agar Sudaryono maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah tahun ini muncul dari kalangan ibu-ibu rumah tangga atau sukarelawan perempuan. Konsolidasi yang digelar di pekalongan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk Pilkada Jawa Tengah. Don mengatakan, jajaran pengurus Tani Merdeka meminta Sudaryono maju Pilkada Jawa Tengah. Mereka menilai, Sudaryono telah banyak membantu para petani, pedagang, dan nelayan melalui pendekatan advokasinya. Sudaryono juga dinilai telah banyak berkontribusi dalam pembinaan masyarakat Jawa Tengah.